Intro Kembali lagi bersama cerita, Selebriti Boy Hamza ajak bersolawat satu studio bioskop saat konferensi pers di acara peluncuran film terbarunya Lantas seperti apa ya suasananya? Berikut cerita selengkapnya hanya untuk anda Intro Ada yang lain dari peluncuran sebuah film horor terbaru Ya bagaimana tidak nih pemirsa? Salah satu pemeran dari film Jin Khodang, Boy Hamza, mengajak bersolawat satu studio sebelum konferensi pers film tersebut dimulai Boy yang memang dikenal religius, memimpin solawat sebelum menjawab pertanyaan dari para awak media Ia pun menceritakan perannya sebagai ustadz dalam filmnya tersebut Masya Allah, semoga berkaya film terbarunya Alhamdulillah 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 Saya jadi deg-degan dari tadi di depan dulu Kita sama-sama yuk Ada satu harapan Bahwa gedung bioskop Boleh sekali-sekali Kita kemakan dengan selamat Selamat ya Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa asyidhi Qalimin bilqalimin Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa asyidhi Zalimin bilzalimin Wa ahrizna Min bayini Salimin Wa ala Wa alihi Wa sahbihi Wa salim Alhamdulillah Alhamdulillah Pertama tadi seperti yang diteritakan Pak Tema bahwa Skenario ini bukan skenario biasa Begitu saya terima tawaran dari Pak Deddy Mercy Mengenai skenario ini Dijelaskan karakternya Saya baca skenario ya Ini luar biasa Ini bukan hasil imajinasi semata Kalau kata Pak Deddy ini hasil daripada radungan Kalau saya bilang ini hasil dari langit Jadi sebuah ilham dari langit Yang bukan imajinasi atau fiksi semata Saya langsung sangat tertarik Bahkan berapapun angkanya yang ditawarkan sama Pak Deddy Saya ambil gitu Karena memang biasanya film horor Itu biasanya ustadznya datang belakangan Bacain ayat kursi setannya kebakar Atau setannya lari gitu Bahkan ada ustadz juga yang baca kursi Setannya gak lari gitu Mungkin karena iman di dalamnya gak begitu kuat Allah Allah Tapi ini film horor Pemeran utamanya ustadz Ini menarik Menarik sekali gitu Dan Bismillah Saya terima tawaran dari Pak Deddy Mercy Dan ini tawaran sudah dari tahun 2020 Ketika saya menjadi Sunan Muriah Digaram oleh Pak Deddy juga Saya Bismillah Saya ikuti arahannya Pak Deddy Saya berdoa kepada Allah Saya mohon kepada Allah Semoga dimasukkan Nur-nur orang soleh Pada saat pemerankan itu Sehingga saya dapat pemerankan itu dengan baik Yaudah selepasnya saya Belajar bersama Pak Tema juga Yang membantu saya Mengiring saya Untuk bisa berperan sebagai ustadz bagas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu kenal semuanya aku Habiza Yang belum buat aku tertarik ya Kalau mungkin Kak Boy sangat tertarik Dari awal membaca skenario Dan udah ditawarkan dari waktu yang lama Aku malah sebaliknya Aku itu disunding sama Pak Ferdi untuk Memerankan Ayu, karakter Ayu di film ini Dalam jangka waktu yang lumayan dekat dengan proses syuting Terus juga agak kaget karena Karakter Ayu ini jujur jauh ya dari aku sendiri Dari Hafiza sendiri itu Jadi menurut aku banyak Yang harus dipelajarin Tapi dengan bimbingan dari Bapak Setradara Pak Deddy juga Terus banyaklah Kak Boy juga dan Ada pemain-pemain yang lain Orkest Bisa meyakinkan aku untuk orang yang karakter Ayu ini Yang jauh berbeda dari karakter aku aslinya Dan aku sadari satu hal Bahwa kita bisa belajar dari manapun Dan dari siapapun Bahkan aku sendiri sebagai Hafiza Bisa belajar dari karakterku Yaitu Ayu Kayak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau bicara berapa lama syuting Kita biasa syuting normal Lebih kurang 16 hari syuting guys Yang berlokasi semua di Cianjur Dengan kondisi kita bertatang Pasti penyesuaian Dan Alhamdulillah Banyak diberi Kesehatan Walaupun ada beberapa yang Tumpah Karena kondisi cuaca Yang cukup berbeda dengan Jakarta Untuk yang kedua Apa itu Pak? Tantangan membuat film horor religi Tantangan film religi Sebelum ini Sebelum film horor ini Saya garap Saya biasa garap Film horor Yang benar-benar Pure horor Tiba-tiba Datang konsep ini Story-nya saya baca Dan Entah kenapa Saya jatuh cinta Karena disini tidak menunjolkan Kehororannya Tapi konteknya horor Tetapi disini cerita Kompletely 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 Sangat Ada komedinya Ada dramanya Ada pacingnya Ada horornya Ada thriller Itu yang pertama Yang kedua Film ini mengalir Kalau saya pas baca itu Terkesan lamban Tapi ngikut Ini pasti lebih jauh Berat Saat Kita bikin film Yang horornya Datang bertubi-tubi Dengan hantaman Hantu Dari sekiri kanan Silih berganti Ini Mungkin teman-teman Lihat Kalau kontek horornya Ada Jin Kodang Dan Jin Kodang Mungkin keluarnya Cuman ya lima kali Dan lima kali Itu pun juga Hanya sebatas lewat Tapi itu kuncian Dari cerita kita ini Itu Tetapi tidak mengikat ke situ Semua problem Hadir di situ Semua terpana Saat menonton Tertawa Sedih Senang Apalagi Kita Dapat Kepala daerahnya Yang sedikit Tanda kutipnya kan Dari oon ya Nah Kalau mungkin Yang tersirat silahkan Teman-teman Tafsirin sendiri Sabar sabar Harapan kita Untuk menyampaikan Kepada penonton Dengan hadirnya Parjo disana Parja disana Mungkin bisa 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 diartikan Begitu bukan yang lain-lain Masyarakatnya Ada Wilia Ada Mbah Kliwon Yang dimana Itu Keseharian kita Hadir tiap hari Di lingkungan kita Yang kita tanpa sadari Itu terjadi Lalu datang Bagas Anak Ustadz Yang selesai Mulai berpendidikan Lalu terpanggil Untuk pulang Dan ingin Apa Menjalankan Visi berikutnya Adalah Ingin menyampaikan Satu kebenaran Diantara Banyak Rintangan Rintangan Itu sederhana Tapi dalem Namun Contemporan Sehingga Peltillah Peltillah Has Sup Terima kasih.